Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan dan meraview suatu mod Mitsubishi Call umplung ya ini truknya dari Mas Budisen ya untuk modnya ini dan untuk statusnya free bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi untuk modnya ini ada dua varian yakni varian yang bak angkutan cabe dan ada varian yang masih berbentuk sasis ya atau masih ori dari pabrikan dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lanjut kita akan meraview untuk truknya ini ya kita review dari depan untuk dari dari depan disini keren banget ya detailnya ini apalagi untuk lampunya Wah detail banget disini ya Wah mantap disini nah disini keren banget ya untuk detailnya ini enggak main-main padahal ini mod free tapi ya tetapi untuk detailnya itu diperhatikan banget apalagi untuk detail sasisnya ini dan ini pipanya yang bagian tengah itu yang berwarna putih itu bisa bergerak ya jadi mengikuti eh mesinnya ini Hai dan juga untuk di bagian bagnya ini untuk baut-bautnya ini diperhatikan ya detailnya keren banget ini pokoknya dan langsung aja kita akan review kita masuk dulu ke dalam truknya disini untuk lampu sen kanan ini sudah menyala ya lalu sen kiri dan lampu hajatnya sudah menyala lalu untuk lampu dekat untuk lampu dekatnya seperti ini ya dan lampu jauhnya untuk lampunya disini semua ke orangnya juga ya untuk lampu ya untuk lampu yang dekatnya Sun itu juga menyala ya kalau sesuai di aslinya Oh keren banget ya ini apalagi untuk bagian sasisnya ini dan juga ini sudah dilengkapi dengan mesin tiga dimensi dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian wiper untuk wipernya disini sudah bergerak dengan normal ya lalu kita buka untuk pintunya sini untuk pintunya terbuka dua-duanya ya dan kita perhatikan untuk bagian interior ini sangat detail ntar kita masuk dulu ya kita akan menunjukkan untuk bagian interior karena interiornya itu sangat keren banget ya di sini wah gak suka agak susah ini ya untuk interiornya disini sangat keren ya detail jadi tidak hanya kayak semacam apa itu tekstur tetapi ini sudah dilengkapi dengan semacam 3D untuk kabel-kabelan perlampuan ini sudah lengkap semuanya dan juga ada semacam pedagas rem kopling dan lengkap sekali ya di sini wah keren ya lanjut kita akan review untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini untuk lampu malamnya sudah menyala ya untuk lampu rem lampu sen pastinya sudah menyala lampu mundur juga sudah menyala ya lalu kita akan mengecek untuk bagian interior bentar kita di klaksonin terus ini Hai tertutup Oke disini untuk interiornya seperti biasa ya detail sekali disini dan untuk aksesoris yang bisa bergerak ini ada kunci-kunci dari Mitsubishi dan juga ada kopling ya mungkin itu yang bisa bergerak dan untuk penempatan mapnya ini di bagian tengah ya biasanya akan kaca ya ini digunakan untuk map dan untuk pandangan spion serta kedepan ini enak ya tidak terhalang atau terganggu gitu langsung aja kita akan meraih untuk bagian animasi animasi pertama ini mengubah dari pelaknya ya untuk pelaknya ini berubah lalu untuk animasi kedua ini animasi saya dan untuk membuka kaca ini ada semacam animasinya ya jadi ada semacam putaran gitu kita coba Oh di bagian kiri saja di bagian sopir aja ya ternyata Nah itu ada semacam animasi untuk membuka kacanya ini keren banget disini lalu untuk animasi ini ketiga ini seperti bongkar muat ya untuk membuka bagian bak disini lalu kita cek untuk bagian suspensi untuk suspensinya disini standar ya tidak begitu mentul tetapi untuk kalian yang suka dengan banoling saya sarankan itu menggunakan yang versi bak ya jadi lebih enak gitu nah enak banget ya Aduh kok bisa gini ya ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan bila ada kekurangan atau salah kata-kata saya mohon maaf saya Fabrizab dan channel salam bujit mani